Sahabat Soalatapian TV, kami berbincang dengan seorang yang viral di media sosial Namanya Tulus Simanulang, seorang yang mengklaim diri orang membawa ke surga Dia beberapa waktu yang lalu diperbincangkan media sosial khususnya orang-orang batak Karena menyebut bahwa dia lah jembatan membawa orang masuk surga Ini kita harus berbincang, kita harus gali apa dasar, apa pikiran, apa latar semua Pemikiran dari Tulus Simanulang ini mengklaim bahwa dia diberi yang maha kuasa mandat membawa orang masuk surga Horas amang Horas Terima kasih ini waktu sudah diberi untuk suara tambian berbincang-bincang Amang Tulus di media sosial terutama di komunitas orang batak di Jakarta ini menjadi perbincangan Bahwa ada orang, seorang marga Simanulang bernama Tulus Simanulang Mengklaim bahwa dia juga menjadi jembatan membawa orang masuk surga Apa latar belakangnya amang? Pertama-tama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Yang telah memberi waktu pada saat ini Atas kehadiran Apa tadi? Suara tabian Suara tabian Suara tabian Ya, yang mana ini saya tidak akan melupakan ini adalah secara yang paling tidak dilupakan Karena pada saat ini Hadir yang pertama untuk ketemu langsung dengan saya dari Jakarta Jadi selama ini saya sudah berbincang-tama saya Seiman di dalam nama Tuhan Yesus Sudah saya beritahu Beritahu kepada Termasuk kepada ibu kandung saya ini Ibu tercintaku ini Bahwa saya akan seberapa hal yang nanti di seluruh dunia Hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Selain tidak Tentang pertanyaan Mediapres Yang hari pada saat ini Saya harus jawab dengan baik Sebelum inilah saksi ibu yang melahirkan saya Nama saya sudah dinibuatkan Sebelum ada saya Lahir ke bumi ini Dengan sebutan nama Tulus Simanulak Tulus namanya Tulus hatinya Tulus di dalam Tulus di luar Tulus pembicaraan Tulus perbuatan Teori dan praktik Sama Jadi kalau Tuhan Yesus itu Bernubuat Atau memberitahu Menyatakan sesuatu Tidak pernah mereset Dan tidak pernah bohong Semua firmannya diganapi Karena ada tertulis Biarpun langit dan bumi lainnya Tetapi firman Tuhan kita itu Selalu diganapi Dan selalu benar Selalu berkuatan Hidup dan berkuasa Itulah yang saya alami Selama ini Jadi Sebuah luar-luar Tentang saya Adalah benar edainya Dan Dihubungkan dengan Alkitab itu Karena saya Selalu Berberoman Kepada Alkitab Karena apa? Alkitab itu adalah Sempurna Tidak lebih Tidak kurang Jadi benarlah Ibu saya ke ini Melarikan saya Tanggal 4 bulan 2 Tahun 1966 Ibu saya Inilah yang membesarkan saya Sampai dewasa Menekulahkan dengan bertanggung jawab Atas jerih payahnya Ibu saya ini Hidup dalam bertani Dikenal orang ini Rajin bekerja Boleh disebut nama ibunya? Nama ibu saya adalah Berna Borusigalingging Berna Borusigalingging Boruparnaya Lalu pertanyaan berikutnya Dari kami Apa sih latar belakang Sebelum Sebelum Pak Tulus Atau Amang Tulus Mendapat wahyu Pengohion itu Siapa sih Pak Tulus sebenarnya Keluar kemana? Apakah dulu Pengalut Kristen Atau anggota Gereja mana? Bagus Sebelum ada saya panggilan Saya sangat rajin Di gereja Gereja saya HGPP Tidak pernah absen Sekalipun Kecuali sakit Tetapi Tuhan berkendak lain Yesus memanggil saya Keluar dari organisasi gereja Karena ada masalah? Ini adalah Karena panggilan Tuhan Yesus lain Tidak Tepat hari Minggu Tanggal 18 Bulan 7 Tahun 1993 Begitu saya dipanggil Langsung Mulai hari itu Sampai berikutnya Tidak pernah lagi Masuk ke gereja Baik disitu saya akan Tanya juga Oke Bagaimana Pemanggilan itu? Apakah dengan Suara gemuruh? Atau dengan suara manusia? Atau suara apa? Yang sampai Ke Pak Tulus Iya Yesus itu Bicara langsung Ke hati dan pikiranku Oke Artinya tidak bisa Dilihat secara Kasat mata Tidak bisa Berarti itu kan Imajinasi Kalau pikiran dan hati Imajinasi yang Terinternalisasi Dalam diri Benar Begitulah Adanya Dan yang sebenarnya Bahwa Saya percaya Bahwa Panggilan itu adalah Menurut Langsung Ke hati dan pikiranku Saya mau Baik Kalau itu Bukankah Pikiran diberi Dihendak juga diberi Yes Apakah itu Pantas kita klaim Wahyu Atau Tuhan datang Saya Imajinasi Pikiran manusia Saya percaya Bahwa itu Benar-benar Panggilan dari Tuhan Yesus Ke saya Jadi selama 28 tahun Saya Berupa Terus Tertutup Artinya Saya tidak bisa Serupa dengan Manusia-manusia Biasa Pahalannya Mau ke hiburan Mau ke pesta Mana pun itu Saya Selalu Terkenci Tuhan Yesus Tidak membiarkan Sekali pun Adik kandung saya Saudara-saudara kami Menikah Tidak Bisa saya terlibat ke sana Hanya karena Tuhan Yesus melarang Supaya saya Jangan terlibat ke sana Saya harus mau Dan saya harus melakukan Jadi selama 28 tahun itu Banyaklah Disitu Duga-duga Orang Yang Bukan-bukan Kepada saya Adalah yang Sudah Dibilang stres Macam beragam lah Tentang Bagaimana Pendapat Orang Sekampung Kepada saya Termasuk Kuler-kuler Gadekat Jadi saya tidak Pernuri Dengan pernyataan Itu semua Yang saya Hargai adalah Bagaimana Perintah Tuhan Itu kepada saya Saya selalu Harus jalankan Pengalaman Orang Berbeda-beda Benar Pengalaman Iman orang Berbeda-beda Benar Iman Tidak bisa Dibatasi Benar Jadi Kalau kita Menyebut Kita beriman Pada Kristus Saya akan Pertanyakan begini Berarti Iman kita itu Tidak mungkin Terukur Tetapi Dampak Iman kita itu Kan bisa terlihat Benar Apakah Pengalaman Iman Dari Amang Tulu Sendiri Untuk Kemudian Menemukan Wahim Pengalaman 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 Saya selama 28 tahun Saya Beritahu Tadi Terus Tertutup Dalam Keadaan Pemelu Penakut Dan Tidak tahu Apa-apa Adios Bodoh Mulai Tanggal 18 Bulan 7 Tahun 1993 Sampai Tanggal 10 Bulan 10 Tahun 2021 Tetapi Di dalam Proses 28 tahun Itu Saya juga Diberi kuasa Kuasa Apa itu Contoh Yang namanya Roh-rohelus Jin Setan Iblis Guna-guna Dukun Dan segala macam Yang tidak berlawanan Yang berlawanan Dengan Kehendak Tuhan itu Berataku sama saya Tanpa ngomong Tanpa berdua pun Saya Tanpa bicara Yang namanya Setan Roh-helus Jin Simul Berataku Kepada saya Memutihkan Kuasa Yesus itu Adipada diri saya Tulus namanya Tulus Katinya Oke Karena menyebut Kata Yesus Yes Apakah profil Biografi dari Yesus Kristus Sejak lahir Sampai dia Bersalib Bangkit Dan naik ke surga Pak Tulus Kuasai Dan tahu cerita ini Oh Masalah itu Bisa saya tahu Karena saya kan berbeda Kepada Alkitab Tetapi Saya tidak menyatakan bahwa Saya hafal tentang Alkitab Tetapi kalau saya baca Saya mengerti dan paham Oke Dalam konteks itu Saya bertanya Soal Biografi Yesus Yesus Sebelum dia Mengklaim dirinya Dimana Tuhan Dia wakil Daripada Tuhan Dan dia Tuhan sendiri Yang menjadi Manusia Benar Setuju Lahir Dia kan lahir Secara roh kudus Rahim Yang secara manusia Tidak Kita bisa nalar Logika manusia Tidak masuk akal Dia lahir Dari rahim perempuan Yang tidak pernah menikah Benar Dari Bunda Perawan Lalu nanti Sejak umur 8 tahun Sampai nanti 33 tahun Tidak Jelas Kata orang Dia kemana Tetapi Karena dia seorang Yahudi Dipastikan dia belajar Dalam pendidikan Tata aturan Yahudi Belajar Umran Belajar Tata urat Belajar hal-hal Iya benar 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 Maka kemudian Dia di umur 30 tahun Dia menyatakan Sebagai Allah Sebagai Tuhan Yang membawa orang Jembatan Keselamatan Keselamatan Itu Untuk menghubungkan Kalau Amang Tulus hubungkan Dengan pengalaman ini Adakah Terkait Adakah pengalaman Seperti Yesus ini Anda Oh ya Jadi Sebelum saya Dipanggil Saya juga Sekolah kan Mulai dari sekolah Minggu Sampai SD SMP SMA Kan Belajar juga Agama kan Belajar juga Kita Jadi Sebelum Saya ada Panggilan Tentu Sedikit-sedikit Bolehlah saya Belajar Tentang Alkitab Dan mendengar Dari pengkok Berupanya Si Tue Pendeta Dari situlah saya Makin tahu Siapa sebenarnya Tuhan di sisi itu Demikian Tetapi Belum mengenal Secara Penuh Belum Tahu Ke mana Kehendak Tuhan itu Bagaimana Larangannya Belum tahu pada saat itu Hanya Percaya saja kita Bahwa Itu adalah Juru selamat Yang turun Ke bumi Berujud Manusia Sekiranya begitu Jadi Sesudah ada panggilan Maka Yesus itu Melalui roh kudusnya itu Memberitahu kepada saya Siapa Tuhan itu Bagaimana Kehendaknya Bagaimana Larangannya Apa itu Gereja itu Apa Pemerintah itu Apa Organisasi itu Semua Terang-benerang Diberitahu kepada saya Melalui roh kudusnya itu Begitu Luar biasa Tapi kan Kita Belum Bisa Bayangkan Klaim dari Amang Tulus Manulang itu Menjadi Seorang Pembang orang Masuk surga Saya Kela Fisika Sudulia Tidak Pernah Sekali pun Itu Sampai Diti ini Sampai Kapan pun Saya bisa Mengklaim Bisa Orang Kisurga Tetapi Yesus Yang mengklaim Saya beritahu Kepublik Saya Ulang Sampai Diti ini Tidak Pernah Saya Mengklaim Bisa Bawa Orang Kisurga Tetapi Yang Paling Sering Saya Bila Adalah Yesus Itulah Yang Mengklaim Itu Saya Bisa Bawa Orang Kisurga Siapa Saja Yang Mau Disir Dunia Saya Harus Itu Tapi Di Depan Tempat Kita Ini Semacam Balihu Membawa Orang Masuk Surga Oke Saya Jadi Sudah Saya Bilang Tadi Selama 28 Tahun Saya Diproses Dalam Keadaan Tersonasi Tertutup Merasa Borong Merasa Pemeru Dan Merasa Takut Tetapi Tidak Ada Sama Tuhan Selama Itu Saya Sangat Minder Tidak Bisa Tampil Kemana Mana Bayangkan Orang Pemeru Penakut Dan Borong Kemana Saja Pun Tidak Bisa Dibawa Memang Begitulah Cara Tuhan Untuk Membentuk Saya Memproses Saya Supaya Dibentuk Menjadi Emas Yang Murni Yang Tahan Uji Jadi Tidak Ada Yang Mustah Sama Tuhan Di Di rumah Menjadi 180 Rejat Kalau Sudah Di rumah Menjadi 180 Rejat Dari Solas Terjik Fire Transparan Terbuka Mendulia Menggeroban Itu Cara Tuhan Itu Untuk Memangkah Saya Saya Bisa Tanggal Hari Minggu Tanggal 10 Bulan 10 Tahun 20 Di rumah Ini Ada Pesta Di Disitulah Tuhan Menderimandak Kepada Saya Ini Mereka Ini Mendengar Banyak Orang Mendengar Pada Saat Itu Tidak Lebih Kurang Lebih 70 Orang Mendengarkan Itu Bentuk Suara Bentuk Cahaya Dia Datang Bersuara Langsung Suara Itu Dengar Suara Langsung Mati Kita Sudah Bicarakan Imajinasi Pikiran Yang Terlalu Hiper Imajinasi Bukan Hiper Saya Menyatakan Apa Adanya Tidak Ada Heduh Tidak Ada Karang Tidak Ada Yang penting Saya Menyatakan Apa Adanya Itu Yang Sebenarnya Karena Saya Tahu Bahwa Yang Namanya Bohong Itu Omong Kosong Itu Adalah Di Luar Kirjian Surga Begitu Jadi Sesudah Menerima Bekerjaan Itu Bawa Ke Surga Terus Bede Saya Sangat Bede Jadi Begitu Saya Bede Tuhan Bekerja Kepada Saya Medanur Rokurus Tahun 2022 Tuhan Tuhan Menurut Saya Langsung Ke Jakarta Tanggal 31 Bulan 1 Tahun 2022 Tuhan Menurut Saya Ke Jakarta Terus Ke Jakarta Demi Misinya Demi Misi Tuhan Yesus Misinya Untuk Disebarkan Ke Jakarta Siapa Saja Di Misinya Banyak Contoh Ada Rupanya Perkumpulan S.T.M. Per Tahun Jadi Ada Gereja Mau Saya Kok Di situ Tuhan Ijinkan Saya Siap Kalau Universitas Teologi Saya Dipanggil Di situ Saya Siap Gereja Sialom Saya Lupa Itu Saya Tinggal Pada Itu Di Jakarta Utara Jadi Kalau Itu Mau Ditelusuri Ada Saya Kan Jadi Jadi Ada Bungan Apa Apa Keputus 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 Merga Merga Saya Kesana Ada Banyak Keputus Keputus Tahun Dan Sebagainya Hanya Untuk Memperkenalkan Yesus Itu Melalui Saya Jadi Banyak Lagi Kesana Yang Mau Saya Jumpai Belum Teras Sana Salah Satu Contoh Bapak Luhut Saya Belum Ketemu Dengan Video Rindu Ingin Ketemu Luhut Bincang Saya Tidak Akan Memperdalam Pertanyaan Itu Saya Bertanya Pada Konteks Pata Aturan Dan Pemerintahan Di Indonesia Ini Pak Tulus Saya Sampaikan Latar Belakang Pertanyaan Saya Ada 326 Sinode Itu Artinya Aliran 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 Gereja Yang Berbaur Protestan Di Indonesia Terdaftar Di Pimas Kristen Indonesia 326 Sinode Itu hanya Protestan Belum lagi Katolik Kan Belum Katolik itu Kita sebut Cuma Satu Di mana Atau Rangkaian Mana Masab Mana Aliran Mana Amang Tulus Pembawa Orang masuk Surga Ini Ditaruh Sebagai Bagian dari Gereja Apa Atau Sinode Apa Saya Jawab Tadi Bahwa Saya Sekarang Sudah Di luar Organisasi Langsung Percaya Kepada Allah Bapak Putra Dari Kudus Itu Saja Ada Pun Bagaimanapun Pemanya Mau Mengajak Saya Supaya Mas Organisasi Saya Tidak Mau Lagi Dengan Alasan Apapun Tetap Saya Pertanggung jawabkan Perintah Tuhan Esus Langsung Tidak Butuh Lagi Tuhan Esus Untuk Kertas 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 SK Sontoh Seperti Organisasi Organisasi Sekolahan Harus Punya SK Ditulis Di Kertas Yaitu Melarang Itu Kepada Saya Supaya Bagaimana Karena Itu Tanpa Itu Sama Rasul-Rasul Yang 12 Itu Tanpa SK Semua Itu Jadi Itu Yang Sekuti Sekarang Oke Jadi Pak Tulis Bisa Kita Katifikan Sebagai Rasul Atau Nabi Saya Tidak Dikatakan Nabi Tetapi Bisa Merdu Buat Tidak Juga Rasul Tetapi Bisa Mengajar Bisa Memberitahu Apa Yang Akan Terjadi Itulah Anugerah Tuhan Itu Ada Pada Saya Yang Jelas Saya Sudah Paling Sering Katakan Dan Tulis Melalui Media Sosial Dan Melalui Youtube Pun Kepada Tuhan Itu Ada Pada Saya Keperceden Tuhan Isitu Ada Saya Tetapi Tidak Pernah Saya Mengklaim Saya Setara Dengan Tuhan Isus Kepercayaan Saya Adalah Tuhan Isitulah Di Atas Segala Kalanya Itu Kepercayaan Saya Bukankah Semua Orang Kristen Yang Maksud Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Ada Rok Kudus Dalam Artinya Setuju Mereka Percaya Tetapi Belum Mengikuti Tuhan Isus Itu Yang Terjadi Sekarang Hanya Saya Yang Berani Di Bawah Kulung Lang Itu Bisa Mengklaim Tidak Belum Ada Sekarang Orang Yang Mengikuti Tuhan Isus Tetapi Yang Percaya Sangat Banyak Sangat Beda Percaya Dengan Sangat Berbeda Jauh Contoh Kami Enam Bersaudara Percaya Percaya Pekerjaan Saya Bawa Saya Bawa Orang Ke Surga Tetapi Kalau Mereka Tidak Mengikuti Arahan Saya Yang Diberikan Tuhan Isus Itu Melalui Saya Siasinya Nol Besar Bahkan Minus Tidak Berguna Hanya Percaya Saya Cukup Sedangkan Ada Tertulis Disitu Sedangkan Iblis Itu Percaya Bahwa Isus Tujuh Selamat Percaya Tetapi Ada Pemisah Itulah Bedanya Percaya Dan Yang Mengikuti Tetapi Itulah Rasar Kepercayaan Karena Kepercayaan Dan Iman Kasih Tidak Bisa Dilepaskan Saling Mengikat Tetapi Antara Kepercayaan Dan Pengharapan Dan Kasih Kasih Yang Lebih Tinggi Begitu Pak Tulus Siap Bisakah Membedakan Orang Yang Dipanggil Orang Yang Mengalami Kristus Orang Yang Hanya Percaya Tapi Tidak Menjalankan Perintah Kristus Sangat Bisa Sangat Bisa Jadi Itulah Mau Tuhan Yesus Sekarang Melalui Saya Hadir Ke Bumi Ini Untuk Menyatakan Siapa Tuhan Di situ Dalam Kasih Dalam Pekerjaannya Dalam Jalannya Dalam Kebenarannya Dalam Hidupnya Karena Saat Ini Banyak Orang Menghujat Saya Karena Tuhan Mengkirim Saya bisa Bawa orang Ke surga Mereka Langsung Tunjuk-tunjuk Alkitab itu Yang Tertulis Di Johannes 14 Ayat 6 Apa Itu Aku Lejah Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang Pun Sampai Kepada Bapak Kalau Tidak Medali Aku Yesus Menyatakan Itu Itulah Si Yang Sering Dimunculkan Orang Pekerja-pekerja Gereja Katolik Protestan Dan Karismatik Saya Menjawab Begini Di bawah Kalau Ini Tidak Ada Yang Paham Tentang Yohannes 14 Ayat 6 Tetapi Hapanan Sangat Banyak Berkuar-kuar Berkata-kata Omong Kosong Tengkosong Niharin Buninya Sangat Banyak Tetapi Memahami Dan Melakukannya Tidak Ada Pernyataan Yesus Klaim Itu kan Klaim Dari Tuhan Yesus Apa Bagianya Dari Itu Untuk Pak Tulus Jadi Sudah Saya bilang Tadi Kalau Yang Menghapal Itu Sudah Saya Hapal Yohannes 14 Ayat 6 Aku Lajarin Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang Sampai Kepada Bapak Tidak Melalui Aku Jadi Kalau Hapalan Hapalan Itu Percuma Itu Tadi Seperti Pertanyaan Bagaimana Untuk Mengamati Mengetahui Bagaimana Hanya Dipercayai Tetapi Dilak Lakukan Mereka Sangat Percaya Banyak Jangankan Kita Sama-sama Umat Yang Percaya Sama Tuhan Yesus Agama Agama Banyak Yang Hapal Dengan Ayat Itu Sangat Banyak Tetapi Tidak Dilakukan Itu Tidak Percaya Tuhan Yesus Tidak Berguna Nol Tapi Dari Pernyataan Pak Tulus Tidak Ada Sebenarnya Yang Urgen Yang Membuat Kita Tersentuh Untuk Ikut Pak Tulus Karena Itu Klaim Tuhan Yesus Kalau Klaim Itu Anda Klaim Bagian Dari Klaim Anda Jadi Oke Saya lanjut Banyak Pertanyaan Jadi Kita lanjut Dulu Ayat Yang Satu Ayat Yohanes 14 6 Jadi Tuhan Yesus Sudah Milihat Manusia Ada Di Bumi Ini Tidak Lagi Melakukan Hendak Tidak Lagi Menjauhi Larangannya Salah Satu Ayat Itulah Dari Biarpun Dibilang Itu Yesus Kebenaran Dan Hidup Tetapi Manusia Sekarang Pikiran Naberud Pikiran Naberud Naberud Dede Dede Pikiran Nitu Dede Ngerud Nitu Ngani Kalau Saya Sudah Berani Menatakan Bagaimana Jalan Tuhan Itu Saya Ikuti Terus Bagaimana Kebenarannya Itu yang Saya Pegang Dan Yang Saya Lakukan Bagaimana Hidupnya Begitu Juga Saya Hidup Jadi Kalau Orang Semua Bumi Sekarang Sudah Suka-sukanya Semua Orang Sekarang Bukan Lagi Suka-suka Tuhan Di latar Belakang Pertanyaan Tadi Di awal-awal Kan Kita Sudah Bertanya Soal Iman Bahwa Dasar Iman Tadi Kan Kita Sudah Pertanyakan Pengalaman Iman Orang Itu Kan Berbeda-beda Kita Tidak Bisa Ukur Jadi Bukan Saya Yang Mengukur Tuhan Yang Mengukur Yang Memberitahu Kepada Saya Saya Hanya Alap Hanya Menampahkan Saya Jadi Kalau Tuhan Bicara Kepada Saya Tulus Yang Sana Ini Yang Ini Itu Laksanakan Itu Jangan Itu Saya Siap Itulah Kerja Saya Dibuat Sekarang Apalagi Selama 28 Tahun Saya Mau Saya Berdoa Di Masuk Kamer Ditutup Sampai Hebs Mataku Sampai Mata Pengkak Itulah Dulu Saya Diproseskan Tetapi Sesudah Saya Diberi Kuasa Bisa Bawa Orang Ke Surga Ke Surga Saya Bersedua Lagi Hanya Perintah Kepada Saya Pengana Pengana Yang disuruh Indonesia Saya Ke Jakarta Kan Tulus Bukan Harus Berdoa Karena Sudah Bertanggung Kepada Saya Saya Diperkenalkan Membawa orang Masuk Surga Kita Mulai Bertanyaan Disitu Jadi Ini Sesuatu Yang Berani Sesuatu Yang Sensasi Sesuatu Yang Mengajak Viral Ini Luar Biasa Pertanyaannya Secara Psikologis Apakah Anda Menganggap Itu Itu Benar-benar Hanya Untuk Patulus Apakah Itu Juga Bisa Diklaim Untuk Orang Lain Saya Sudah Sering Katakan Kepada Masyarakat Umum Bahkan Dipublikasikan Karena Ini Tidak Ada Kepentingan Pribadi Tidak Ada Kepentingan Orangan Karena Saya Kan Tidak Butuh Jebetan Pangkat Hormat Uang-uangan No Yang Penting Saya Ikut Perintah Tuhan Nis Itu Dan Hanya Untuk Kemudian Tuhan Nis Kebenaran Dan Kehaguannya Lain Tidak Bagaimana Karena Kasihnya Tuhan Nis Itu Manusia-manusia Apalagi Zaman Sekarang Supaya Selamat Supaya Selamat Dari Jangan Lagi Terjajah Oleh Nusya Begitu Supaya Lanjut Soal Soal Tadi Kita Sudah Semenarnya Membicara Tata Aturan Organisasi Gereja Konteks Ini Kita Protestan Tadi Saya Tanya Tidak Ada Mengikuti Aliran Atau Organisasi Siapapun Tidak Ada Lagi Tapi Kan Anda Tidak Anda Sebut Mengklaim Tidak Mau Ada Ikut Organisasi Tapi Secara Otomatis Anda Kan Membangun Koloni Sendiri Membangun Organisasi Sendiri Tanpa Belum Kita Bicarakan Dari Secara Hukumnya Apakah Berbanding Hukum Apakah Yayasan Apakah Secara Natur Ini Sudah Diterima Masyarakat Jadi Diterima Tidak Diterima Masyarakat Saya Harus Taat Dengan Perintah Tuhan Itu Bisa Kembali Dulu Sebenarnya Sebenarnya Saya Termasuk Penirus Sudah Ada Dulu Pahlawan Kami Yang Namanya Simaringan Simenulang Inilah Pinguk Pinguknya Ini Jadi Lebih Dulu Orang Ini Ikut Kesatuan Ini Daripada Saya Karena Mereka Mereka Ini Sudah Dipanggil Mereka Sejak 1968 1968 Sementara Saya Masih 1993 Sudah Berapa Tahun Jadi Orang Mereka Ini Dulu Dipimpin Oleh Yang Juga Seperti Saya Dajang Semur Hidup Saya Umurnya 67 Tahun Setelah Sakit Sakit Dajang Semur Hidup Jadi Hampir Ada 10 Bulan Itu Bapak Itu Sakit 10 Bulan 6 Bulannya 6 Bulan Sakit Orang Inilah Yang Merawaknya Jadi Ini Garis Semur Hidup Mudah 68 Ini Dipanggil Garis Semur Hidup Seperti Sekarang Jadi Mudah 68 Seperti Sekarang Tau Berapa Tahun Jadi 68 Saya 93 Jadi Almarhum Itu Meninggal Tanggal 10 Bulan 10 Tahun Serius 189 Apa Hubungan Dengan Bapak Maringan Semana Ada Jadi Orang tua Saya Ini dudukan Pengikutnya Sama Bapak Gendung Saya Pengikutnya Jadi Bapak Saya Punya Iman Yang Luar Biasa Karena Iman Mereka Percayalah Dengan Ejaran Yang Dibawa Oleh Yang Kami Anggap Sebagai Rasul Itu Rasul Kami Kami Anggap Sebagai Rasul Oke Anggota Anggota Tadi Dinyatakan Termasuk Pak Tulus Sendiri Saya Harus Konfirmasi Ini Juga Bahwa Pak Maringan Itu Selibat Tidak Menikah Selibat Itu Artinya Selibat Tidak Menikah Termasuk Pak Tulus Termasuk Ibu Selibat Tidak Menikah Artinya Apakah Ajaran Atau Wahyu Yang Turun Dari Pak Maringan Kemudian Diteruskan Oleh Pak Tulus Wahyu Yang langsung Perintah Dari Bapak Surga Langsung Kepada Itu Yang nama Bapak Simbaringan Simadulang Jadi Inilah Nanti Yang Mau saya Sebarkan Nanti Keseluruh dunia Semenjak Tahun 1968 Bapak Itu Sudah Menerima Pesan Kehendak Allah Bapak Surga Yang akan Dilakukan Keseluruh dunia Jadi Masih Tersimpan Jadi Sayalah Yang penuh Mereka Ini Sebagai Saksi Di berikutnya Nanti Generasinya Akan Ada Katanya Yang Lebih Seperti Saya Mengapa Anggotanya Ada yang Selibat Mengapa Anggotanya Yang menikah Jadi Orang tua Saya Ini kan Belum tahu Bagaimana Syarat-syaratnya Dulu kan Sama Bapak Saya Setelah Di Dalam Persekutuan Itu Diberitahu Sama Amerika Ini Percaya Dipertahankan Terus Jadi Zaman itu Masih banyak Banyak orang datang Kepada saat itu Yang Percaya Bertahan Mau Setia Tiga tahun Empat Kalau tidak Setia sampai akhir Sia-sia Tidak Berguna Tetapi Kalau Berjuang sampai Seumur hidup Itulah Yang menjadi Pemerangnya Setia sampai akhir Ini juga Hubungannya dengan Selibat itu Tidak menikah Jadi Sudah bisa Kita bukan Sekarang ya Sudah kita Bukan Tetapi Karena ini Nanti Diberitahu Secara Jangan dulu kalian Memberitahu Sebenarnya Perintah menurut saya Harus saya Memberitahukan ini Nanti secara global Secara global Jadi kalau ada Mau secara Bisa dicat Kepada saya Bukankah Tadi sebelum kita Wancara Kami Menyebutkan kami Dari pers Dari jurnalis Suara Tapian TV Artinya Tidak ada Hal Yang mengganjal Untuk kita wancara Hari ini Oke Dengarkan Itu kan Itu termasuk Pemanya Sudah saya Kasih tahu Tadi Ada nanti Yang mau saya Katakan Saya beritakan Nanti ke seluruh dunia Tetapi Tuhan ini Belum Memberitakan saya Oh Silahkan Belum Belum Kami juga Tidak Tidak Paksakan Itulah nanti Yang mau Diberitahukan Ke seluruh dunia Makanya Saya nanti Sesudah itu Diberitahu Ke seluruh dunia Disitulah jawab saya Nanti Sangat Supersibuk Dipanggil Ke sana Kemari Kemana Tuhan ini Selah mengatur Saya nanti Gimana Saya harus Meng Begitulah caranya Nanti Sekarang Kami makin Banyak Mengerti Komunitas ini Saya sebutkan Apakah Komunitas ini Sebut Orang-orang Yang dibawa Ke surga Jadi Kalau lolos Nanti Semur hidupnya Sudah Kepastian Masuk surga Standarnya Apa lolosnya Standarnya Jadi Kan Tuhan itu Memegang Buku kehidupan itu Jadi Tuhan lah Yang tahu Siapa nama-nama Di buku kehidupan itu Yang tertulis Yang tidak tertulis Hanya Yang memegang itu Tahu kan Jadi Itu rehasilnya Tuhan itu Ada dua Oke Sebelum lebih lama Kita Ini Lebih dalam Kita bincang-bincang Sebenarnya Pemahaman Pak Tulus Apa sih Surga itu Surga itu Adalah Kesenangan Kesenangan Dari mana Dari Tuhan Tuhan Selalu ada Di hatiku Selalu ada Di pikiranku Dan perilakuku Kapan saja Dimana saja Dalam situasi Apapun Dan kondisi Apapun Tetapi Di bumi ini Masih bersifat sementara Tadi Anda sebut Dalam konteks Organisasi gereja Dari Situasi dan kondisi Apapun Ada pun Permasahan Severa Apapun Kalau sudah kita serahkan Kepada Tuhan Jadi Tapi puncak Tapi puncak Begitu Begitu Surga Surga Itu adalah Kesenangan Kesenangan Di hati Pikiran Surga dari mana Dari Tuhan Selengkap Karena ada Doa yang didatakan Oleh Tuhan Kita Jesus Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di surga Apa bedanya Konteksnya Untuk kesenangan Orang pergi ke bar Ada disitu Itu kesenangan Duniawi Surga Duniawi Itu namanya Kita masih di dunia Nah Itu kan Kalau surga Dari Tuhan Kita itu Suci kudus Tidak mau kita Terjemari Jadi kalau Sudah disebutkan Suci kudus itu Suci kudus itu Namanya kan Tidak lagi Kita mau Terjemar Oleh Dosa-dosa Yang berupa Besar Kecil Dan sedang-sedang Itu Kita harus Sentir-regar Itu Itu sudah Dosa termasuk Kerjaan surga Untuk mengikuti Keinginan-keinginan Daging duniawi Karena keinginan Keinginan daging Dan keinginan roh Sehingga lu Bertolak Berlanggang Begitu Lanjut Keinginan daging itu Untuk memaknai Kita bisa hidup Ini contoh Minum bisa Minum gak apa Ini kehidupan Tetapi kalau kita Melakukan Kesenangan Dengan kita Mau jadi miras Begini Jadi tailor Itu sudah Dipersalahkan Tidak lain Sama yang begitu Termasuk merokok Termasuk Oke lanjut Jadi berapa orang Sekarang Anggota dari Komunitas ini Yang kami Biaca disini Satu lagi gak Oh dua lagi Dua Lima Enam Enam Dapatlah kami Disini Setiap minggu Seminggu sekali Minggu Seminggu sekali Jam lapan lah Mas Jam lapan Boleh kami Dengar juga Kalau di Gereja yang Punya organisasi Kan disebut Tata aturan Atau liturgi Seperti apa Kebaktian Oh seperti Gimana lah Kasihkan Tuhan itu Hadir pada saat itu Jadi Apa Yang mau disampaikan Kepada mereka Mereka ini Saya sampaikan Jadi saya Menjadi Jembetannya Langsung Begitu Jadi Pemakannya kan Saya mau Baca Alkitab Itu Diambil Dari mana Saya kepecahkan Sampai mereka Mereka ini Kayak gitu Caranya Oke Tidak Tidak ada Uang-uangan Begitu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dari mana Organisasi ini Komunitas ini Bisa hidup Kalau tidak ada Jadi kami Kerja Kan ada Kerja kami Ada usaha kami Pemakannya ini kan Petani Ditanam Satu dua Botok kopi kan Jadi Dari situ Hasilnya Seperti saya Sekarang kan Sudah Tempel ben Tempel ben Saya Jadi Kalau Gak usah lah heran Gak usah kita khawatir Kalau masalah Makan minum Pakaian Beres lah Tuhan Yes Untuk memperlekapi kita Jadi Tidak pernah kekurangan Sebagai tukang tambal ban Apakah juga Pak Tulus Men supply Atau menyediakan Apa yang bisa Di konsumsi Jadi Mak dulu Kalian Gak sempat diajak minum kopi Memang sebenarnya Jadi Karena Serius pada Sekarang kan Memang Itulah Kalau ada orang disini Dikasih Dikasih minum Palingnya Kalau satu Beli makan Gak apa-apa lah Masih ada Beresnya Mamaku ini Bisa lah Dibagi-bagi disana Kan Kayak gitu lah caranya Jadi Apa saja Dikibaktiannya Dilakukan Hanya Pak Tulus Bicara Adakah diskusi Adakah juga Nyanyi-nyanyi Boleh Ya tergantung Situasi kondisi lah Kan Jadi Kalau akhir-akhir ini Saya Pilihan saya Lebih banyak Saya Memberitahu Apa Keadaan Satu-satu Minggu Karena teman kita Ada di luar daerah Ada 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 di Bekan Beru Ada di Jambi Ada di Jawa Kan Jadi Anggota-anggota Itulah Jadi Mereka Puji Tuhan Tuhan ini Sekarang saya Makin Saya Hubungkan Semua-semua Jadi Didengar saya Disini Jadi Apa yang Terjadi Satu-satu Minggu Yang Saya Alami Menurut Pilihan saya Baru-murut Itulah saya Beritahu Kepada mereka-mereka Saya Mulai heran Ini Anda kan Sebut tadi Komunitas ini Tidak Organisasi Tidak akan dibuat Organisasi Di luar organisasi Di luar organisasi Apalagi Di luar struktur Kierarki gereja Yang Diklaim tadi 320 Di luar ini Itulah kami sekarang Tidak ada Tetapi Ingin Ya saya Tidak sebut Bernapso Ingin Agar Semua Komunitas ini Atau Gagasan dari Hal Yang dialami Pak Tulus ini Kan viral Didengar seluruh dunia Tapi Tidak berorganisasi Bagaimana Justru itulah saya Semakin viral nanti Justru itulah Cara Tunesis Yang paling efektif Saya kasih Berapa-perapa nanti Hanya untuk Kemudian Tunesis Kebesaran Dan kegugian Tunesis Lain tidak Jadi Kembali saya Cerita kebelakang Jadi Sebelumnya Tunggu dulu Banyak dulu Komunitas Temanya Itu yang namanya Tadi Simaringan Simarulang itu Dari setiap Luar daerah Dari setiap Organisasi Contoh Organisasi Katolik Protestan Karismatik Setiap Orang yang sudah Kumpul Panggilan Kipada Rasul itu Semua Dikeluarkan Dari organisasi Organisasi Yang mengeluarkan Organisasi Yang mengeluarkan Apakah Anda juga Mengalami begitu Dengan anggota-anggota Saya belum Saya bilangkan dulu ya Jadi Kalau mereka-mereka ini Sama orang tua Ini dulu Tanpa organisasi Dulu ini Ini Tanpa gereja Ini dulu ini Jadi sebahagian Ada yang sudah Punya organisasi Langsung Dikeluarkan Dari gereja itu Langsung dibunyikan Di palu giring-giring Memuktikan Mereka sudah keluar Lanjut Jadi Tiga macam ya Kami Bapakku Memakku Sama aku Sama ini Masuk organisasi Dulu Tetapi Tidak dikeluarkan Kami dari situ Dibiarkan terus Di situ Dibiarkan Tetapi Ibalasanya Tuhan Ini seberapa Kibara saya Tulus Tidak usah lagi Organisasi Saya Sudah Menerima Wahyu Bahwa Saya Nanti Akan seberapa Peran Di seluruh dunia Dan sudah Diberikan Tuhan Ke saya Bisa bawa orang Ke surga Tanggal 10 Bulan 10 Tahun 2001 Tidak lama Kemudian Yesus menurut saya Untuk berdoa Siabat kepada Bapak Kandung saya Supaya Tanggal Tuhan Tanggal 23 Bulan 12 Tahun 2021 Tidak lama Tidak lama Tanggal 23 Bulan 12 Tahun 2021 Begitu Orang Tua saya Meninggal Bapak saya Meninggal Itu Kandung saya Itu Si tua itu Si tua di gereja GPP Itu yang diborong Itu Aku beritahu Langsung Pas disini Jangan lagi Ini bukan Urusan organisasi Ini di luar organisasi Yesus langsung Melalui saya Aku bilang Begitu Diberitahu Namanya organisasi Gak beritahu Gak bakurin lagi giring Gak boleh lagi giring Makanya saya sekarang Mulai dari situ Saya buah bibir Bayangkan Langsung kami Teman-teman saya ini Untuk memberkatkan Bapak kami Ke Setan Gelorone itu Yesus lah Yang Yang punya hak Jadi Sudah sangat Viral pada saat itu Di buah bibir lah Wah Masa Karena apa Pada saat itu kan Ada lagi Yang penting ini Persini kan Penting ini Jadi Tuhan Yesus Dengan alasan apapun Bahwa Wanita tidak izinkan Menjadi pencerama Pengkobah Apalagi Mempindah di bidang Kerohanian Karena tidak ada Dalilnya itu Di Alkitab ada tertulis Tidak ada Dalilnya Dengan alasan apa Apapun Justru itulah sekarang Marah Yesus itulah Dari Dari tempatnya itu Untuk Bumi ini sudah Suka-suka Ini lagi sekarang Sudah suka-sukanya Mengizinkan Yang tidak Diizinkan Tuhan itu Bekerja Berkoma Apalagi di bidang Bidang-bidang Kerohanian Seperti Orang Paris Sekarang Sudah ibu-ibu Sudah perempuan Jadi Komunitas ini Tidak setuju Ada perempuan Berkotbah Tuhan Yesus Menyatakan itu Kepada saya Saya harus beritahu Bagaimana pun Jelas 100% Dari pihak ibu-ibu Kaum hawa sekarang Yang sudah menjabat Dari situ Bumi kero Apalagi pimpinan Menjadi pendek Saya sudah bersiapkan Untuk menjauhi semua nanti Dengan segala kekuatan Dan kuasanya Apakah Anda juga Mengerti HAM Dan mengerti juga Soal Undang-undang Perempuan Tuhan Yesus Super paham Tentang Apa peraturan Di bumi ini Saya sudah Bersiapkan Mau bilang apapun nanti Karena apa Jadi saya harus Berbeda Nanti Kepada Alkitab Sampai saya Kepusat nanti Kepusat Jadi Kita mulai Agak berdebat sekarang Oh oke Berdebat sehat lah ya Iya Kita kan berkembang Kita kan berbincang Untuk Saring mengerti Dalam Alkitab Perjanjian baru Jelas konteksnya Perempuan itu Diberi ruang Kesempatan Untuk melayani Di mana Itu tulis Itu ada jelas Di Alkitab Di mana Biar saya ketunjukkan Nanti melarang Kita harus berdafata Dan data kan Kita ambil Alkitab Boleh Boleh ada Alkitab sini Bada Ya disitu Bu Bahasa Indonesia Bahasa baru disitu Ada Ada Parkir disitu Ini ada Aplikasi Alkitab Kita teruskan Jangan kita terhambat Oke Dan kedua Satu Korintus Seperas Ayat 3 Oke Apa ditulis disitu Dilarang Jadi harus Bapak itulah Menjadi kepala Daripada Tuhan Yesus Yesus itulah Kepala setiap Lagi-lagi Lagi-lagi itulah Kepala setiap Perempuan Bapak Putra dan Kudus Itu aturannya Jadi kalau sekarang Sudah terbalik Ibu Putri Dan roh jahat Itu yang terjadi sekarang Karena apa Karena pimpinan sekarang Sudah menjadi ibu Ibu Begitu Sebabannya Di 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 Sudah menjadi ibu Ibu Resok juga disini Sudah menjadi ibu Dimana-mana Sudah menjadi ibu Tidak lama kemudian Nanti Mungkin Eporus nanti Akan menjadi ibu Ibu Karena apa Kan karena ini Semua Lain tidak Jadi makanya Dulu kami kan Masih organisasi Masih bagus Aturan itu Masih bagus Tetaknya menjadi Allah itu menjadi Kepala Yesus Yesus Kepala lagi-lagi Lagi-lagi Kepala setiap Perempuan Tetak itu Aturan itu Jadi kita Jangan Melenceng dari Alkitab ini Jangan melenceng Itu maksudnya Oke Perkembangan nyaman kan Membawa Peradaban baru Dalam konteks Di perjanjian lama Tidak ada ruang Sebagai raja Perempuan Tetapi Kalau kita lihat Banyak Oh saya jawab Langsung dulu Nabi juga Perempuan Pertanyaannya sekarang Dalam konteks Anda ini Berarti Tidak ada Kesempatan Untuk perempuan Memimpin Di organisasi ini Oh iya Kalau di bidang Kerohanian No Enggak ada Hanya pengikut Mendengar Hanya pendengar Yes Mengikuti Selama saja pun Sudah syukur Dan positif Menjadi pimpin Dan tidak diperbolehkan Sekalipun saya Tidak ada di tempat ini Mereka-mereka ini Dibrolehkan Menjadi pimpinan Di salah satu Kumpulan-kumpulan doa Saya tetap pimpinan Mau dimanapun saya Yang penting ada jaringan Itu syaratnya Oke lanjut Jadi Anda tidak yakin Tidak ada pelayanan Dalam Konteks Perempuan Jadi pengkotba Di rumah Tuhan Sesungguhnya Tuhan ini Memberitahu Kepada saya Saya harus beritahu Kepada publik Itu Salah satu contoh Dulu Yang bicara Kepada Nuh Nabi Nuh Zaman Nuh Hanya kipada Si Nuh Allah itu berbicara Apa yang akan terjadi Nanti Di bumi ini Itu erbah kan Jadi Mahup logika Dan pikiran manusia Dan Allah Selalu jauh berbeda Seperti jarak Langan dan bumi Kenapa demikian Orang Nuh Buat bahtera di gunung Bayangkan di gunung kan Itu bukan logika manusia Seharusnya logika manusia Harus di tepi mantai Makanya Orang banyak Menibu Si Nuh Sudah sesat Dan orang gila Kan orang gila Tetapi kita Saya paham Kita kan Yang berbeda Kepada kitab itu Siapa yang Hancur Hanit Tinggelam Di erbah itu Mereka yang Bina sesat Dan gila itu Selama siapa Nuh Bersatake Lurganya Demikian juga Tergian sekarang Sepada saya Betapa banyak Sekarang manusia Miliar sekarang Di bumi ini Tetapi Yesus itu Bicara Roh kudus itu Bicara Kita lebih banyak Sekarang bicara Alkitab Apakah Pak Tulus Manulang Membaca Alkitab Baca Itu dulu saya baca Namun Saya mengaku Karena saya Tidak jenius Tidak hafal Tetapi Kalau penting Bisa dibuka Buka lagi Alkitab itu Saya mengerti Dan paham itu Saya mengaku Tidak menjadi jenius Tetapi bisa baca Saya mulai latar belakang Bertanya begini Oke Alkitab Yakini Kristen Dua bagian Perjanjian lama Dan perjanjian baru Setuju 39 Sama 27 Buku di perjanjian lama Dan 27 di perjanjian baru 66 66 Buku Yes Konteksnya di perjanjian lama Banyak nabi-nabi Bicara Dalam konteks rohani Memimpin rohani Sebutlah Apakah anda Tidak pernah menemukan Dalam Profil Narasi Alkitab Di perjanjian lama Ada seorang Deborah Seorang nabi Dalam konteks Memimpin rohani Jadi Dia bukan memimpin Seperti saya esterkan Bukan pemimpin Dia adalah Membeda Perhadapan dari Orang jahudi Sekarang juga Siapa saja pun Bisa bernebuat Itu kan nabi namanya kan Nabi itu bernebuat Siapa saja pun Bisa bernebuat Ini ibu kusa ini Bernebuat ini Bernebuat Menbuatkan saya akan lahir nanti Dengan nama tulis Benar Jadi kalau yang dibuat Itu namanya Cepak atau lempak Harus terjadi Itu namanya dibuat Sekarang Apakah bernebuat itu Pendeta-pendeta itu Nuh Ini wartawan Ini wartawan ini Biar jelas Artinya anda mengklaim Membawa orang masuk Tuhan ini mengklaim Saya bisa membawa orang ke surga Saya memberitahu Saya harus selesai Kan harus dilakukan Yesus kata pak tulis Yes Diberi mandat Yes Kesayang Jangan dibalik Dibulat-balik Itu artinya Sama juga bahasa saya Artinya pak tulis Diperkenankan Tuhan Membawa orang masuk surga Benar Benar Oke Benar Dalam konteks itu Kami bertanya Orang membawa Masuk surga itu kan Membuat happy Membuat bahagia Tapi konteks dari Yang kita tanyakan tadi Misalnya Anda sudah klaim Bahwa para pendeta Yang di Member itu Tidak diberi wahyu Apakah itu Dalam konteks Karena mengkritisi Atau memang Anda sudah diberi Mandat melihat itu Memang tidak ada Wahyu Benar Sangat tajam Mereka itu Sudah diberitahu Siapa mereka Itu bukan penghakiman Bukan penghakiman Jadi Yesus dulu Demikian kan Sibak karakter Tuhan Di situ Daripada saya sekarang Bukan harus Damai terus Mau marah Bukan harus Memberkati terus Mau juga Mencelakakan Mengutuk Ada tertulis itu kan Jadi Mau mengusir Mau memanggil Mau mencelakakan Mau memutuk Suka-sukaan Suka-sukaan Itu di situ Yesus itu pun Mau suka-sukaan Melilih saya Sudah banyak korban Bisa dikutus Seseorang Kalau mereka itu Tidak percaya Saya pastikan nanti Susah Dan ngeri hidupmu Sebelum Iblis menjepuk nyamamu Dipastikan Harus Karena itu Bicara melilih saya Itu satu contoh Jadi Bukan Jangan mau Tersendung Melihat saya Karena Saya sudah Menjadi Batu sendungan itu Sudah menjadi Batu ojahan itu Menjadi Pilihan itu Sang-sangat berharga itu Yang tahan uji itu Akan celaka Semua orang yang tersendung Begitu Apalagi ditimpa Kalau ditimpa Akan menjadi remote Itulah cara Tuhan ini Situ bekerja Di media sosial Di media sosial kan Anda Makin viral Jadi pastikan nanti Satu narasi Anda Itu kan menyebut Bahwa saya lah Alkitab itu Menjadi pirman itu Benar Saya Memang Allah adalah pirman Pirman itu adalah Allah Bersama-sama dengan Allah Jadi pirman itu menjadi manusia Atau tetap adalah Manusia Itu konteksnya Sebagai jalan Hidup Suci kudus Bermujizat Bernubuat Penuh kasih sayang Menelamatkan Mengampuni dosa Dan memiliki Kuasa Yesus punya segala kuasa Di surga dan di bumi Juga diberikan kepada saya Contoh Yesus sudah Bernubuat kepada saya Bahwa saya nanti Sudah diberi Otoritas Etau kuasa Semua bangsa-bangsa Yang ada di seluruh dunia Itu arti Anda mengklaim Bahwa Anda Pengganti Yesus Penelus Jadi kerjanya itu Diberikan kepada saya Saya harus laksanakan Saya harus lakukan Jadi bukan saya Pengganti Penelus Melakukan Kehendaknya itu Menjauhi Segala larangan itu Itu saya Lanjut Mantap Makin seru ini ya Tapi makin Agak nyambung juga Ketika Anda Sebut Saya sebagai firman Saya menjadi firman Dengarkan dulu ya Saya dengar Saya sudah dulu nih Gak ada yang ganggu kita Kan Bebes kita Kita sekarang waktu ini Sudah diberikan Jadi Kenapa saya disebut firman Kenapa Saya disebut firman Karena saya Sudah Dibenarkan Diberikan jalan lurus Sudah hidup Melalui Tuhan Makan bermujidat Namanya bermujidat itu Contoh Tanpa ngomong Tanpa bicara pun saya Yang kerasukan Setan Lari Terbirit-birit Tanpa ngomong Tanpa bicara Ini bauti Ini contoh Ini Ini Contoh 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 begini Dulu saya sangat rajin Ke gereja 27 tahun Tidak pernah Absen sekalipun Kecuali sakit Saya masuk Kor Masuk kor Di HGP Punya Personil Kurang lebih 40 harap 40 orang Di dalamnya ada 5 orang Sintua Tetapi Yang paling Saya segani ada Seorang Sintua Tidak pandai Tetapi Berjiwa baik Hatinya baik Rukun hidup di rumah Kebetulan Saya Sintu Kampung dengan dia Satu kampung Itu Jadi Adalah Disana Kejadian Menantunya Kendung Ke rasukan setan Ke rasukan setan Jadi yang menantunya itu Adalah Putri si orang Guru agama Termasuk Perhangir Di HGP HGP Persenobak Jadi biar ada Apanya Jangan Mengadeh-adeh Kita Situ Termasuk juga Perhedeh Di HGP Jadi Suatu saat Ini pas malam-malam Ini ya Pas kebetulan Di kampung kita Belum hidup lampu listrik Di luar Jadi gelap Disana Jadi kesukan Iblis itu Bego itu kan Digelap Bukan di tempat terang Pas kami kebetulan Ini nih 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 Orangnya masih hidup Ini Kami kebetulan Di rumah Begitu ke rasukan Bayangkan lah Orang mereka kan Gak suka dirasuki Setan kan Maunya Dengan segala usaha Segala upaya Iblis itu Supaya lari kan Jadi mereka juga berdua Berdua Atas nama Tuhan Ejus Mereka buat Ini nih Karena di jangkaan ini Birman Dalam nama Tuhan Ejus Iblis lari Katanya kan Jadi Inilah butinya Bahwa ini Tidak punya roh Tidak berkuatan Tidak berkuasa Sekalipun kita Ditelan Benk-benk ini Mau dibunuh Tidak ada kuasa Tidak ada Disibuk pun Nama Tuhan Ejus Kalau mereka Kaya Ejus itu Tidak berkenan Sama mereka Tidak diberduikan Kan begitu Jadi adalah Inisiatif sama mereka Inisiatif Langsung Suami orang Yang keresokan itu Memanggil Ini nih Malam-malam Jam 9 ini Jadi Begitu Kami dipanggil Langsung Tuhan Ejus Jadi itulah Sisi Spontan itu Ikuti teruskan Begitu Udah Belum sampai Kayak saya ke rumah Masih dihalaman itu Sudah menjerit Hantu Iblis itu Menyatakan Sekarang ke situ Saya takut Itu Tuhan Ejus itu Ada anakmu Tuhan Kan Begitu Belum saya Masuk ke rumah itu Masih sudah Masuk Langsung tersingkur Sebelumnya Hantu itu Mereka Takut-takut Tapi Sesudah Saya sampai ke sana Langsung Tertunduk Karena terang Dan gelap Itu tidak Siang dan malam Tidak Orang percaya Tidak Tidak Bisa nyambung Makanya Itulah Membuktikan Saya sudah Menjadi Birman itu Hidup berkuasa Itu maksudnya Hidup berkuasa Jadi Bukat ini adalah Tempak tulisan Dari kejadian Sampai Wahyu Sekarang pun Kita hafal Dari kejadian Sampai Wahyu Tetapi Kalau kita Tidak melakukan Ini Lebih baik Orang tidak Tahu baca Tidak tahu Tulis Ini Bauta huruf ini Tidak tahu Baca Tidak tulis Tidak Bisa jadi Pirman ini Tidak jadi Pirman Karena apa Melakukan Kehendak Tuhan itu Dan menjauhkan Cekalakannya Bisa ini Menjadi Gadis Bisa sana Oke Sudah paham Sudah paham Jadi Pirman itu Harus hidup berkuasa Jadi Itu membuktinya Bahwa Dulu Pirman Kenapa Membuktikan Segala penyakit simbu Jangankan penyakit simbu Orang mati Maksud Kembali Itu menjadi Pirman Harus Bicara Bicara Kita Justru Kita Bicara Ini Wacara Ini Jangan Saya Diseret Saya Harus Mengerti Dan Dibawa Iman Pak Tulus itu Saya Ingin Mengkonfirmasi Justru Itu kan Klaim-klaim Pribadi Yang Nalarnya Anda bangun Sendiri Itu kan Pemahaman Kristen Tidak Begitu Jadi Kalau orang Punya Nalar Yang Kalau sudah Didengar Itu kan Saya kan Beritahu Tadi Istrasinya Karena Ada pertanyaan Dari Pers Kenapa Saya Menganggap Saya Menjajal Kitab Saya Kalipas Kasih Tadi Bukan Alkitab Menjadi Firman Jadi Itu Menjadi Firman Jadi Makanya Biarpun Saya Tidak Hafal Baca Baca Ini Karena Tuhan Yesus Sudah Menugrahkan Saya Sebagai Firman Makanya Saya Sangat Bedi Mau Gimanapun Bawa Bagaimanapun Bagaimanapun Itu Saya Takut Lagi Karena Saya Sudah Menjadi Firman Itu Kan Begitu Saya Juga Begitu Saya Takut Roxy Apapun Karena Saya Pasar Rok Kudus Disini Jadi Satuan Ugar Tetapi Aku Rasa Kalau Dibanding Kuasa Yang Diberikan He Bada Solar Masih Berbeda Masih Berbeda Secara Satu Contoh Tidak Akan Bisa Bisa Memendirikan Baleho Di Depan Rumah Seperti Tulisan Itu Itu Karena Tuhan Is Sudah Bekerja Saya Bicara Saya Buat Itu Langsung Nyata Apa Nyatanya Jelas Seperti Sibuk Antara Pemerintah Dengan Lintas Sekamah Banyak Yang Mencari Mencabut Itu Siapa Bisa Saya Beritahu Kan Begitu Itu Berdiri Siapa Yang Pernah Mencabut Bukan Mencabut Tapi Mereka Bercana Sudah Rapat Rapat Dipanggil Lintas Sekamah Dipanggil Lintas Pemuka Gereja Sudah 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 Banyak Apakah Itu Motif Atau Motivasi Dari Pak Tulus Untuk Membuat Gerah Pemerintah Oh Tidak Kerja 22 Memerintahkan Ke Sayang Saya Harus Lakukan Jadi Bagaimanapun Upamanya Mau Apa Yang Terjadi Kan Tuhan Sudah Mempersiapkan Saya Saya Jauh Mereka Bebek Contoh Tidak Tenang Kita Ini Mau Saring Nanti Jadi Pertama Inilah Orang Ini Sesudah Tuhan Menuruh Memberitakan Saya Untuk Itu Barigo Bertuliskan Itu Saya Sudah Diberi Menuruh Stiker Itu Stiker Itu Bertulis Sudah Satu Tahun Tulis Itu Terus Sebuah Stiker Sup Depan Dan Belakang Itulah Tulisannya Supaya Bagaimana Supaya Saya Makin Dikenal Orang Mau Dilihat Orang Mau Kemana Saya Lewat Ini Mau Kemana Banyak Yang Dan Ada Nomor Di situ Kalau Mereka Penasaran Saya Sudah Jadi Begitu Saya Disuruh Pada Saat Itu Untuk Bikin Halihau Pas Satu Hari Minggu Itu Ada Orang Lantas Sama Di Dias Perhubungan Di Daerah Di Sipang Empat Dulu Sanggul Dipesarkan Pas Saya Lewat Di Sana Saya Sengaja Dengan Sangat Lembat Sampai Berhenti Saya Di Sana Tolong Kerjasama Diberitahu Kibar Teman Temanku Sip Mendung Mereka Makanya Kalau Polsik Dulu Sanggul Sudah Pada Munya Mengenal Mobil Itu Jadi Polisi Punjakan Juga Pintarkan Karena Bidang Harus Dilihat Hidup Hidup Beres Lanjut Sesudah Satu Tahun Kemudian Itulah Yang Terjadi Buat Balihu Begitu Balihu Berdiri Langsung Masuk Ke Facebook Dan Begitu 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 Terus Karena Itu Saya Harus Menjawab Yang Pertama Begini Orang Kita Batak Toba Merga Sepasar Ibu Dari Bicaranya Saya Tahu Dia Seorang Tentara Seorang Katankan Wah Ini Peral Ini Di Katanya Jangan Kan Di Seluruh Nih Tere Siap Merga Apa Sepasar Ibu Jadi Akhir Keperkatan Karena Seluruh Ngomong Siap Saya Tentara Katanya Saya Tahu Disitu Tentara Nasional Indonesia Kalau Disini Tentara Tuhan Bagus Tidak lama Kemudian Langsung Kaktimas Kaktima Polres Langsung Videokol Pas Disini Disini Mama Aku Videokol Saya Lihat Dia berdies Polisi Berpangka Hilang dua Berarti Peltu barang ini Terus Kan Oh Lih Baru 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 Tee Katanya Kenapa Baru Itu Atas Perintah Tuhan Bagus Bagus Rupanya Dia Tikun Dibidang Kibetik Kibetik Organisasi Betil Sama Dengan Kibetik Bapak Bupati Sekarang Organisasi Betil Jadi Sudah Pernah Ketemu Dosmar Belum Belum Tetapi Dipastikan Bapak Bupati Sekarang Tahu Tentang Saya Karena Dan Mendukung Belum Tetapi Bapak Yang Nomor Satu Bupati Jadi Pastilah Kerjanya Perintah Si Tentara Polisi Sikap Masih Sama Kasih Asahan Kan Jadi Bukan Harus Bapak Terjun Saya Jadi Saya Sudah Sering Tulis Bapak Bapak Itu Punya Pesibuk Juga Saya Sudah Tulis Disitu Tapi Disuegi Yang lain Dibaca Tapi Saya Disuegi Terus Jadi Tidak Mungkin Bapak Bupati Tidak Tidak Tau Dengan Saya Pasti Tau Dengan Cara Pelayanan Saya Pembeda Semua Banyak Orang Saya Terbuka Buka Gara Siapa Saja Yang Tidak Percaya Nanti Bawa Saya Bisa Bawa Orang Kesel Gas Bisa Pembedakan Kupil Kalau Tidak Pembedakan Dalam Pembedakan Bisa Pata Mental Kubuat Seperti Keciluk Keciluk Air Tuhan Tidak Tapi Kalau Tidak Percaya Bagaimanapun Hinanya Bagaimanapun Rendahnya Bagaimanapun Delimahnya Bagaimanapun Miskinnya Bagaimanapun Penyakitnya Dirangkul Karena Tuhan Tidak Bilihat Karta Pangkak Jabatan Uang Dan Pengetahuan Melihat Melihat Melalui Pilihanan Saya Kalau Tidak Percaya Akan Dipermelukan Ya Tidak Dibuang Dibuang Tidak Dibermelukan Siapa Saya Yang Percayanya Dibermelukan Tidak Percaya Dibermelukan Jangankan Dibermelukan Itu Kalau Sifat Tidak Dibuang Tidak He He ya jadi mau juga jangan bicara milih murid saya ini bicara-bicara Pemana cek paduk nonton jiski beda orang parisial itu celaka kamu orang parisial itu yang namanya menimpa begitu tapi dari Pak Tulus ini banyak bicara ini sangat menikmati pembicaranya tapi kembali karena anda ini kan apiral apakah tidak takut dicela disebut sesat kembali saya tegaskan saat ini Tuhan Yesus sudah mempersiapkan saya dengan segala risiko apapun saya sudah siap karena perintah saya harus dilengkapi untuk apalagi saya nanti seandainya saya tidak turut dari perintah Tuhan itu ini kan titipan suka-suka ini nanti karena saya dia tidak setia ayo dipindahkan kepada si mereka lupa ngkauh hanya Amang Tulus si Manulang ini bersyukur bisa kami lebih satu jam berbincang-bincang orang kali pertanyaan kami beberapa ini untuk terakhir kalinya untuk bincang-bincang kita ini tadi sudah disebutkan bagaimana mengatur organisasi ini kami dengar bahwa organisasi ini sebelum juga menyebut diri pembawa orang masuk sorga ada komunitas atau sebutlah pungguan pertanyangan jabu tahun berapa itu itu masih waktu Pak Marengan si Manulang tahun 70-an lah cuman karena tolong ceritakan tuh tahun sini 970 memang dulu mereka-mereka ini kan sudah ada namanya komunitas yang disitu pungguan pertanggungan jabu atau persekituan dua di rumah itu itu secara tertulis itu kaki mata raih ditandatangani kalau nggak salah pada saat itu yang memimpin korang hidup sanggung ini adalah orang kita batak karu dari sana bergedarigen sudah sudah kabupaten belum kebupaten masih kecamatan oke masih berkabupaten kita mentara terus lalu pernah nggak dalam perjalanan sudah ternyata sudah panjang perjalanan dari organisasi saya sebutlah organisasi walaupun belum disebut organisasi bagaimanapun komunitas kan itu kan organisasi walaupun belum hukum bernama begitu belum bernama kan berbadan hukum itu artinya kan pertanggung jawaban pemerintah misalnya terjadi apa-apa ada ada misalnya masyarakat yang tidak suka dengan komunitas ini mereka melakukan hal yang melanggar hukum misalnya melakukan kriminalisasi apa nanti dasar untuk bisa meminta kuasa dari tangan pemerintah untuk membantu mengamankan komunitas ini kami kan masuk negara kesatuan ribu Indonesia punya KTP kan punya KTP jadi tidak ada alasan pemerintah lepas tangan untuk mengamankan kumpamannya ada tindak kriminalitas contohnya kan begitu karena Indonesia adalah negara hukum jadi hukum tidak berjalan tetapi ada kepastian mau bagaimanapun tindakan bumi dunia ini kepada kami saya tidak ada tuntutan tidak ada berasa eru-mengeru kami terima bagaimanapun situasinya karena Tuhan di situ sudah mempersiapkan saya apapun risikonya saya harus siap demikian kalau di KTP itu agamanya oh masih KTP yang lama masih sebut Kristen tidak ada perubahan Kristen protestant masih tertulis itu artinya masih agama Kristen itu di KTP kami tapi tidak bukan orang Kristen lagi kalau yang namanya Kristen itu kan penyikgu Kristus ya ya kami yang sungguh-sungguh itu tapi tidak punya organisasi tidak punya organisasi karena saya kami sudah dipanggil dari keluar dari organisasi termasuk pribadi saya sendiri saya sudah beritahu tadi kan sebelumnya Bapak saya meninggal tidak lagi di terlibat organisasi ini pernah nggak mengalami diskriminasi atau kesulitan karena komentasi ini belum belum pernah mana mencoba untuk dibuat atau dikriminalisasi tidak ada karena saya percaya bahwa Tuhan di situ selalu membuatkan saya punya otoritas otoritas semua bangsa-bangsa di dunia saya percaya dengan kitab itu ada tertulis ada tertulis punya otoritas semua bangsa-bangsa di dunia sudah berbakti begitu itu berdiri wah semua sibuk saya sudah beritahu tadi kan peten tarian pertama menelepon saya tahu lalu datang keptifnas datang intel polisi lima orang datang kitab saham datang sepul PP hanya satu jawaban mereka ini sebenarnya tujuan mereka kan supaya bagaimana biar-biar aman dulu di dunia ini corong dulu itu dijadu jadi begitu kan saya jawaban satu jawaban itu perintah tujuan apakah saya mau perintah saya pilih perintah kini apa perintah tujuan itu saya jawaban saya kan jadi tujuan itu juga bekerja berbakti sama mereka oke makanya hehehe dikini begitu malah mendukung pendukung mereka justru dan kita kuatres itu karena semua yang ada kuasa di bumi ini adalah dibawa terkendali oleh kuasa tulis sebagai komunitas yang membawa orang ke surga tadi kita sudah pertanyakan surga itu dimana tapi jawabannya di bumi ini terlalu sederhana menurut saya dia bukan imajinasi yang bisa kita bayangkan dia menjadi kenyamanan secara batin secara keabadian ternyata masuk surga yang masuk itu hanya di bumi hanya menerima kedamaian bukankah itu para motivator para ahli psikologi para psikologi mengajarkan bagaimana hidup happy Bagaimana hidup bahagia iya jadi menurut happy bahagia itu adalah langsung dari Tuhan Yesus yang saya sudah saya alami sudah saya alami jadi di bumi ini dipraktikkan surga dari Tuhan Yesus itu apakah anda tidak percaya bahwa psikologi secara ilmu sains bisa juga membuat orang bahagia oh percaya jadi beda KBGM yang menurut mereka dengan KBGM yang dibuat oleh Tuhan Yesus sangat jauh berbeda itu saya pastikan itu jauh berbeda bukan saya tidak mengaku ada pengetahuan dunia ada begini saya juga hargai itu tetapi saya paling menghargai kebahagiaan yang dirikat oleh Tuhan Yesus itu yang selalu saya alami sehari-hari kapan saja gimana saja dalam syukur saham dan kondisi apapun lanjut organisasi anda anda kan sebut tidak terdaftar atau tidak mau mendaptar tidak tidak lagi karena tulis tapi kan anda juga berjuang untuk dikenal masyarakat bahkan dunia harusnya mengenal ajaran anda ini justru dengan itulah saya nanti akan separa-perana diseluruh dunia karena sudah lain dari yang lain tidak lagi aturan manusia tetapi karena aturan Tuhan Yesus begitu tidak ada lagi Tuhan Yesus sudah mengklaim ini saya beritahu dulu ya ini sudah saya bertahun di kejaksan di kepolisian dan segala lain-lain saya jangan juga pula ketinggalan dengapun ya saat ini tidak ada lagi yang bisa melangkai kebala daripada tulis menulang maksudnya tidak ada yang bisa langsung ke surga atau ke Tuhan Yesus tanpa menulis saya dengan catatan siapa yang sudah mendengar melihat mengetahui dan mengenal saya selibihnya adalah urusan Tuhan Yesus saya ulangi saat ini tidak ada lagi yang bisa melangkai kebala daripada tulis menulang maksudnya tidak ada yang bisa langsung ke surga atau ke Tuhan Yesus tanpa menulis saya dengan catatan siapa yang sudah mendengar melihat mengetahui dan mengenal saya selibihnya adalah urusan Tuhan Yesus clear tidak dilakukan sedikitpun sudah bergemar tapi itu kan klaim pribadi itu Tuhan Yesus yang memberitahukan itu kira-kira saya memberitahukan kira-kira begitu oke semua pernyataan Anda ini akan dibuktikan zaman dan ini yang terakhir ini pertanyaan terakhir apapun sebagai jurnalis kami ingin mengedukasi ingin mengantar ini menjadi pendidikan ingin juga ini membawa kesejukan sebagai kebahagiaan lah untuk hiburan masyarakat juga tetapi sebagai fungsi kami juga untuk mengontrol agar Pak Tulus Simanulang juga sebagai orang yang masih hidup di dunia masih makan dan minum juga harus kita hargai psikologi masyarakat kita hargai organisasi yang jalan dan semua pernyataan Anda ini akan dibuktikan dengan zaman apakah yang Anda katakan ini klaim pribadi atau benar-benar memang wahyu Tuhan semua akan dibuktikan Anda yakin? optimis super yakin se-optimis apa? se-optimis namanya bukan hanya yakin sudah di atas yakin super yakin bagaimana lagi karena mengandalkan nama Tuhan Yesus karena melakukan perintah Tuhan Yesus dan akan semakin meningkat nanti ini akan semakin indah akan semakin berkuasa itulah Tuhan Yesus itu bekerja saya ingat tadi pernyataan Anda siapa yang pernah mendengar pernyataan Tulus Simanulang siapa yang sudah tahu ajaran Tulus Simanulang dia tidak mengikuti akan masuk neraka tapi yang mengikuti akan masuk surga itu kan iya benar-benar sangat benar oke namanya tidak yang bisa melengkai kan jadi artinya diberhasilkan oke klaim-klaim pribadi menurut kami kita harus serahkan pada masyarakat publik menulianya kami tidak berhak mengklaim apa-apapun sebagai jurnalis terima kasih terima kasih atas waktu bincang-bincang ini Pak Tulus Simanulang dan semua inang anggota dari komunitas pembawa orang masuk surga terima kasih Horas Horas Terima kasih.